Untuk returnnya sendiri itu berapa sih mas rata-rata yang bisa didapatkan atau sistem bagi hasil kalau kita bicara soal presentase yang biasa didapatkan oleh lender walaupun hitungannya tergantung permodalnya berapa yang mau diberikan ya kalau misalnya saya punya 10 juta apakah 10 juta bisa saya serahkan ke satu proyek atau saya bisa bagi-bagi bisa bagi-bagi dan itu waktu tunggunya berapa lama itu kan bisa beda-beda return yang bisa didapatkan apakah ada range khususnya atau berbeda-beda juga mungkin ini bisa dikasih gambar nah itu salah satu kelebihan dari peer-to-peer ya jadi kalau misalnya ke bank kan kita harus serahkan semuanya ke bank dia mau pinjemin kemana tapi kalau peer-to-peer dia bisa serah gitu dia bisa pilih sendiri gitu misalnya orang ini misalnya orang ini dia mau lending ke satu proyek A gitu yang ini pembiayaan transaksi dengan returnnya mungkin 12% per tahun dan dibayarnya bulanan gitu oke nah kalau dia bisa juga pilih yang proyek B yang pembiayaannya ini budidaya jadi budidaya dengan misalnya budidaya karena budidayanya melon itu perlu 4 bulan gitu nah per bulan tapi returnnya dia kan bisa dilakukan estimasi karena petaniya rata-rata kan petani yang udah berpengalaman sehingga kita bisa pada saat platformnya itu melakukan assessment ketika teman-teman kan petaniya bilang oh kira-kira per meter square itu bisa menghasilkan berapa melon, berapa kilo nah itu mungkin bisa ada range gitu mungkin 10% sampai dengan anggaplah 30% gitu oke nah itu bisa tapi bisa juga kalau misalnya ada resiko kan tetap semua ini ada resikonya gitu jadi apa namanya tetap bukan kepastian ya jadi peer-to-peer lending itu tidak pernah menjanjikan pasti untung gitu oke nanti kan lender memberikan permodalan kemudian ada borrowers di situ yang melakukan peminjaman setelah itu kan ada sistematik pengembalian seperti apa sih pantauan yang bisa terlihat begitu ketika sudah jatuh tempo apakah ada tanggal jatuh temponya atau sistemnya berapa lama itu terpantau juga atau tidak sih mas Eka? betul biasanya sih semua platform itu ada report-reportnya jadi misalnya oh akhirnya sudah panen gitu nah kalau sudah panen biasanya ada lagging juga jadi sampai uangnya dikembalikan karena kan setelah panen pun ada proses petaninya harus panen packing, jual, dan terima uang kan jadi misalnya ada lagging satu bulan gitu tapi ada juga saat di mana si petaninya itu harus mundur pembayarannya karena mungkin musimnya tiba-tiba harusnya dijadwalkan minggu depan dia sudah tanam ternyata hujannya lebat banget jadi dia harus ke pending dua minggu lagi semuanya itu demi kebaikannya si lender juga supaya lender itu jangan hilang uangnya gitu karena rugi jadi si petani pun kan dia merasa rata-rata merasa terbantu sekali gitu karena dia nggak bisa akses di perbankan akhirnya dia bisa akses di peer-to-peer dia mau menjaga kepercayaannya para lender gitu oke ini terobosan baru dan sangat menarik juga untuk sektor agribisnisnya kita lihat ada pertanyaan dari Instagram teman-teman yang sudah masuk melalui Instagram kita cek sama-sama ada Sinti Ayam berapa besar sih resikonya karena bisnis pertanian kan tergantung sama masa tanam sama musim katanya itu sekali ya ini seberapa besar resikonya dan seberapa besar sebenarnya resikonya untuk si bor juga kan karena dia harus berkejaran dengan tengkat waktu kan karena peminjaman kan kalau misalnya ada misalnya harus mundur ataukah harus misalnya terjadi seperti tadi dikatakan oleh Sinti ada masa tunggu ada musim yang kita juga nggak bisa tebak itu seperti apa? ya resiko tetap selalu ada gitu dalam segala macam bisnis mau di pertanian mau di bidang usaha warung itu kan kalau tiba-tiba ada gempa kata-kata gitu kan itu kan masuk resiko yang dihadapi ada poin-poinnya ya resikonya apa saja sih supaya lebih jelas ya misalnya ada ini kan apa namanya ada banyak resiko nih salah satunya itu misalnya musim tadi kan disebutin musimnya tiba-tiba kemarauannya panjang gitu terus habis itu musim hujannya ternyata terlalu lama sehingga sampai terjadi banjir terus ada resiko misalnya yang lain-lain contohnya sih resiko hama sama oke gitu nah terus lain-lain gitu nah kalau resiko yang musim itu sebetulnya sih kita itu ini yang paling sulit untuk diprediksi gitu karena banyak hal yang suka datang apa namanya tanpa kita duga gitu nah kebanyakan sih yang ini cara mitigasinya lebih ke teknologi mungkin dari satellite image untuk melihat pergerakan awan dan lain-lain itu ada sih yang melakukan kayak gitu nah kalau hama kalau hama biasanya sih kita biasanya banyakan petani sekarang karena mereka dapat permodalannya lebih gampang mereka akhirnya bisa akses bibit yang lebih bagus terus habis itu dia juga bisa dapat uangnya itu untuk investasi di di apa namanya alat pengendalian hama gitu itu bisa gitu jadi sebenarnya sih ada banyak cara sih sebelum melakukan apa namanya untuk si petani itu menghindari apa namanya adanya kerugian gitu bisa terima kasih